5 orang warga desa Panerokan, Kabupaten Batanghari, ditangkap polisi gara-gara main gaplek di warung bersama rekannya. Kelima orang tersebut sudah ditahan di Polres Batanghari selama 30 hari, dituduh melakukan perjudian. Dalam penangkapan, polisi tidak menemukan barang bukti perjudian. Walaupun tidak ada barang bukti perjudian, polisi tetap menahan kelima pelaku. Sampai saat ini, berkas kelima warga yang dijadikan tersangka oleh polisi sudah masuk ke tahap P21 untuk lanjut ke persidangan. Guna menuntut keadilan, istri pelaku mendatangi Polda Jambi untuk melaporkan anggota polisi yang menangkap suaminya, lantaran tidak memenuhi unsur judi. Selain itu, saksi yang melihat di lokasi juga datang ke Mapolda Jambi. Istri tersangka meminta keadilan kepada Presiden Joko Widodo, Kapolri, dan Kapolda Jambi untuk keadilan terhadap suaminya yang hanya main domino harus ditahan. Pak Jokowi, dan Pak Kapolri, dan Pak Kapolda. Tolonglah Pak, kembalikan suami saya, Pak. Anak-anaknya tanya terus, belum lagi bulian untuk diterima dari kawan-kawannya. Itu gimana? Anak saya masih kecil, Pak. Saya benar ini, Pak. Anak-anak saya saja dibuli. Eh, papamu ke mana? Masuk penjara, Kak? Saya pun, anak saya pun. Shok, Pak. Dia pun tanya saya sebagai, Mama, eh, Mak, papa ke mana sampai sekarang? Tapi aku, aku sedih, Pak. Dampak penangkapan orang tuanya anak pelaku mengalami trauma lantaran dibuli oleh teman sekolahnya. Bahkan kelima pelaku merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah. Ini kan hanya peranggaran atau tindak pindahan 303. Itu pun tidak bisa dikatakan 303. Karena mereka kan hanya main gape antar keluarga. Hah? Tidak ada duit bebenya. Jadi kenapa dipastakan? Oke, memang saat ini 303 harus diberantas. Tapi bukan caranya seperti ini. Ya kan? Mungkin Anda-Anda bisa, perhatian, bisa mengerti persoalan ini. Yang mana 303 sebenarnya? Kenapa yang benar-benar 303 tidak diberantas? Hah? Ini apa? Namanya sampah sebenarnya perkara ini. Kuasa hukum tersangka menilai penyidik tidak memiliki hati nurani lantaran tidak mengizinkan kliennya untuk berobat, bahkan kliennya merasa dizolimi. Sedangkan untuk kasus judi besar lainnya tidak diberantas, malah main gapeg ditangkap. Jumadi, Kompas TV Jambi. Terima kasih telah menonton!